. Makam Keramat Solear masih dipadati pengunjung, hingga syawal berlangsung oleh warga lokal maupun luar daerah, tepatnya di Desa Solear Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, pada hari Jumat, tanggal 13 Mei tahun 2022. Makam Keramat Solear memang sangat dikenal dengan wisata siarahnya, dan uniknya makam Keramat Solear tersebut dihuni oleh ratusan monyet, sehingga menjadi sesuatu yang menarik untuk dikunjungi. Camat Solear Haji Saedaman menyampaikan, hari ini pemerintah Kecamatan Solear melakukan pinjauan usai lebaran Idul Fitri sekaligus melakukan Jumat Bersih. Saya Saedaman, Camat Solear. Hari ini, kami melaksanakan Jumsi bersama seluruh staff dan para kasih-para kasubak untuk melaksanakan Jumat Bersih, waktu khusus di wilayah, di area makam Keramat. Karena memang pas kelebaran, sampah banyak berkebaran. Tapi ini memang sebelumnya juga sudah dari DLHK, ya sudah ke sini juga. Kita hanya melanjutkan saja, menyisir mana-mana yang ada tumpukan sampah, agar terlihat lebih rapi, masyarakat yang berkontik ke sini juga merasa nyaman, tidak ada sampah berkebaran. Namun ini akan menjadi rutin jelas kita ke depan bersama para kasih, para kasubak, dan staff untuk melaksanakan Jumsi. Ya mungkin bisa sebelah sekali, atau minimal sebelah sekalilah kita akan melaksanakan Jumsi di sini. Demikian mungkin dapatkan diserti-terti. Hal senada disampaikan Kepala Desa Solear Madromi, Alhamdulillah di wilayah Desa Solear memiliki destinasi yang bisa dikunjungi pengunjung untuk berlibur. Ya tadi dari jam 6, karena sekarang anak-anak-anaknya tidak adakan Jumsi, Pak Camat, Pak Kasih, seluruh kasih yang ada, Pak Lurus Solear hadir, sama Pak Secem juga hadir, dan seluruh staff desa juga hadir, hadus-kadusnya pada hadir. Karena kemarin ada momen hajatan, Adul, Pipri, Alhamdulillah sekarang sudah seperti inilah kelihatannya. Dari Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, reporter Jugir TV, Eman dan Amel, melaporkan.